Intro Oke itu tadi Berterana dari menjaga pola kesehatan Selalu berpikiran positive thinking Akhirnya membuahkan hasil Apa itu? Yaitu karya Bisa berinovasi Mengeluarkan ide-ide kreatif Dan menuangkan Kesebuah buku Wah seperti apa bukunya Kita boleh langsung berdah dan juga kita Lihat-lihat buku-buku apa aja Yang ditulis ya Tim malah nih kita mau lihat Buku-bukunya dokter Ana Apa aja sih yang sudah ditulis Dan kita akan tanya-tanya Menulis ini sudah sejak kapan? Wow ini bukunya banyak banget Ini masih sebagian atau masih ada lagi? Ada lagi Ada lagi? Cuman masih dalam bentuk Yang ini masih dalam bentuk Orang belum di clapping-in Terus yang ini masih dalam sudah drop Belum dibawa ke penerbit Jadi memang bu dokter Ana ini menulis sudah lama? Ya kalau dibilang sudah lama Ya lama Sejak kuliah? Karena senang gitu Ini gue banyak banget ya bukunya buku dokter Ana Dan disini juga berbagai macam ini sih Karya-karyanya juga Apa disini ada kayak buku ini sih? Monolog kata dan sejuta emas dari penulis Ini buku-bukunya dokter Ana Masih bersampur Oh ya ada covid juga Ada covid Eh ya aktif banget ya buku-bukter Ana ya Ada kris ini bukunya Mitologi penelitian Dan ada juga bahkan sampai clipping-clipping loh ini Buku-bukter Ana aktif banget Jadi memang selain menjaga peluang kesehatan Buku-bukter Ana ya Mengeluarkan karya-karya yang luar biasa Ini Ini covid ini keluar terbaru? Ya pada saat covid Mungkin di 2020 2020 Iya di 2020 Tapi itu book chapter Saya ada di halaman berapa itu tulisan saya Tapi saya terkait dengan kris juga Sistem pembayaran di situ Nah adanya covid itu Waktu itu kan sistem pembayaran non-tune Terutama kris itu lagi digencarkan oleh Bank Indonesia Oh jadi covid ini bukunya gabungan di beberapa penulis Ini ada namanya Buku-buku yang ditulis Dan ini Kan untuk manus buku itu kan butuh mut-mutan ya Iya Untuk satu buku ini sendiri bisa sampai berapa hari, bulan atau tahun? Tahun Tahun? Tahun Oke contohnya yang mana ini booker Ana? Ini setahun Oke ini setahun Setahun Ini Mungkin kita kasih lihat bukunya Ini Ini hasil dari Ini telah kinerja dosen Saya penelitian Penelitian? Ya terkait dengan disertasi saya Oke itu setahun? Butuh waktunya? Istilahnya sebenarnya sih yang bikin lama itu kan penelitian-penelitiannya Karena disini ada penelitian-penelitian bukan sekedar teori-teori Jadi teori saya implementasikan kepada penelitian itu diterapkan disitu bagaimana hasilnya Oke Nah ini hasilnya juga ada berbeda dengan teori yang ada Kata teori Kalau kompetensi tinggi maka kinerja tinggi Kalau komitmen organisasionalnya baik Apa? Kompetensi tinggi komitmennya juga baik terhadap organisasinya Ternyata enggak kompetensi tinggi Komitmennya enggak Enggak tinggi Nah karena apa? Ternyata kan yang saya teliti dosen Dosen termasuk dosen pekerja profesional Nah jadi bisa disimpulkan pekerja-pekerja profesional itu Semakin kompetensinya tinggi Komitnya terhadap organisasinya Bukannya dia tidak komit Tetapi dia komit pada keilmuannya Makanya kan dosen kadang dipanggil sana Dipanggil sini tidak hanya di organisasinya gitu Terus pengacara semakin bagus Pengacaranya dia dipanggil sana-sini Dokter spesialis Enggak hanya di RSUD Tapi dia di mana-di mana gitu Nah itu Jadi itu memang membutuhkan waktu yang lama juga Untuk menulis buah buku Dan juga kita baru mendengar kabar lagi nih Sebentar lagi Ibu dokter Ana akan mendapatkan penghargaan Penghargaannya seperti apa? Itu apa Bu dokter Ana? Nah ini terkait dengan kan Bank Indonesia Tadi pagi sih Saya di WA sama bagian komunikasi Mas Rija gitu kan Benar-benar nanti datang sekitar yang sekian Bu Soalnya Ibu salah satunya penerima award Award ya Terus aduh saya baca udah terharu gitu ya Award apa ini? Terus saya mikirnya Nah ini karena saya konsen di penulisan kebijakan Bank Indonesia gitu ya Jadi kemungkinan itu Ini buku apa sih Bu dokter Ana? Ini mengenai sistem pembayaran Jadi kan Bank Indonesia itu punya tugas Menoter, mengawasi Terus kemudian ini Sistem pembayaran Nah saya konsen di sistem pembayarannya Jadi ada perubahan-perubahan Kebijakan Bank Indonesia terkait Sistem pembayaran Itu selalu saya tangkap Terus saya tulis Melalui Ya terima kasih juga dengan radar Kan tempat media saya Untuk menyalurkan inspirasi opini saya gitu Sampai buat clipping Sampai buat clipping Baik banget Itu Apa namanya Supaya Kan kalau kebijakan Bank Indonesia itu Bahasanya itu Sulit untuk dipahami masyarakat Nah saya menulisnya Supaya dipahami masyarakat Karena bahasa-bahasanya juga Kurang banget ya Bu dokter Ana ya Oke Bu dokter Ana ini Bukan yang pertama kali enggak Yang terima sebuah penghargaan Atau sebelumnya itu udah pernah ada Pernah Tapi dari Bank Indonesia Pusat Oke Karena Saya termasuk penulis Terproduktif Salah satu penulis terproduktif Berarti aktif banget Meski COVID Sudah COVID tetap aktif Iya Itu makanya dapat hadiah itu Tapi dari Bank Indonesia Pusatnya dikirim Nah terus Kalau misalkan Kan gini ya Bank Indonesia Pusat itu Punya Departemen Komunikasi Pusat itu Nah itu menghimpun kami-kami Yang aktif menulis Terutama Tentang kebijakan Bank Indonesia Nah itu dijadikan satu grup Seluruh Indonesia itu Sekitar ada 27 orang Oke Nah disitu Itu juga akan dipilih lagi Mana yang paling aktif Nah ternyata Disiring lagi gitu ya Termasuk saya Nah sering diambil Sama mereka Jika ada RDG Diundang Untuk ikut hadir Supaya denger Kebijakan itu Terus kami menulis Kami Keluarkan Melalui media Terus kemudian lagi Ada evaluasi Kinerja Bank Indonesia Kemarin Untuk dijadikan Nah resumber Terkait evaluasi itu Nah saya termasuknya Ditanggil lagi Ya amin Ya ini memang Luar biasa juga ya Aktifnya Bu dokter Ana ya Ini selain juga Akan sebetulnya Kembali penghargaan Memang beliau Ketika Apa yang Disampaikan ke media Memang Seperti ini Dikliping Dengan rapi Ini udah dari lama Bu dokter Ana Lama Itu kan dari 2020 Dari 2020 2019 Juga ada Empat Empat 2019 Ada empat Terus Sisanya 2020 Dan 2021 Ini malah justru Belum saya Clipping Masih bentuk Korang Di rumah Ini Sepertinya Setiap Seperti Permasalahan Mungkin Bu dokter Ana Ikut terlibat Ya Dalam hal Konteks Kepijakan itu Kami Selalu Diundang Untuk datang Untuk Kalau Belum pandemi Kami diajak-ajak Makanya Mungkin itu Kali juga Menjadikan dorongan Saya sering menulis Karena diajak-ajak Diajaknya kan Keluar Kota itu Makassar Benjarmasin Jogja Solo Medan Nah yang agak Batal kemarin Labuan Baju Labuan Baju Oke Bu dokter Ana Ini kita juga Sedikit berbicara Soal buku Apalagi Sekarang ini Soal teknologi Bu dokter Ana Juga mungkin Bisa lihat Bagaimana Anak-anak Milenial sekarang Lebih aktif Bermain gadget Main hp nya Bu dokter Ana Apakah memang Saat ini Hanya bermain Di buku Atau juga Kalau sekalian ini Yang agak ramai Seperti webpad Aplikasi untuk Menulis-nulis buku Kalau bu dokter Ana Gimana Nah Itu sih Sebenarnya Gak apa-apa ya Karena kan Memang Itu merupakan Media Jadi media itu Beragam Dan teknologi Juga berkembang Kita juga tidak bisa Menutup mata Untuk ke arah itu Tetapi kenapa Saya konsennya Di dalam buku Juga di koran Nah karena ini Tidak semua orang Itu menggunakan Itu rata-ratakan Milenial Nah jadi Kalau saya mau Menulis Terkait yang Supaya milenial Itu juga membaca Itu saya juga Cari yang Digital Saya kirim Gitu Yang digital Tetapi Yang seperti Halnya ini Koran Ini ya Dalam bentuk Hat Gitu ya Dalam bentuk Hat copy Gitu Nah itu Saya rasa Akan lebih Ke arah Yang Apa ya Ke arah Yang Menembus Ke orang-orang Yang tidak Atau Gapek Gitu loh Nah Tetapi dia butuh Asupan Pemberitaan Berarti berkata Juga pikiran Bahwa Ada yang Tidak Mengikuti Maksudnya tidak Bisa Gadget gitu ya Jadi Buat tetap Buat buku Dan Bukan berarti Kalau digital Itu tidak Meninggalkan Jejak Tidak Tetapi Mungkin Saya berpikir Konvensional ya Artinya Bahwa Tulisan Di dalam Sebuah buku Itu Lebih Memiliki Arti Dan makna Gitu Karena Saya punya Pemahaman Kalau digital Itu Istilahnya Bisa aja Ilang Gitu ya Jadi Saya punya Apa namanya Pemahaman itu Sekeras-kerasnya Lisan Sekencang-kencangnya Suara Gitu ya Itu Tidak Lebih Kuat Dengan Seburang-burangnya Tinta Oke Jadi Meskipun Tulisanmu Seperti apa Meskipun Itu tadi Saya tandakan Burangnya Tinta Itu Lebih makna Dan Lebih kuat Daripada Sekencang-kencangnya Suara Atau lisan Jadi Saya Punya Pemahaman Menulis Di dalam Buku Itu Lebih Punya Makna Dan Arti Dan Ini Bisa Menembus Kemana Saja Siapa Saja Lapisan Siapa Saja Tidak Hanya Melenial Orang-orang Yang Gaptek Pun Bisa Tinggal Baca Jadi Ini Biasanya Edernya Dimana Aja Kalau Ini Kebetulan Sudah Ke Kan Saya Ada Didik Gitu Ya Ada Yang Ngebeli Terus Kemudian Ditaruh Di Perpustakaan Ada Yang Menyumbang Ke Perpustakaan Provinsi Perpustakaan Daerah Bulungan Terus Kemudian Di Perpustakaan Seti Sendiri Juga Ada Tarpi Yang Terutama Ini Kalau Yang Ini Di Perpustakaan Daerah Provinsi Maupun Bulungan Terus Di Perpustakaan Uniba Terus Dan Yang Saya Banggakan Ini Dicetak Oleh Mungkin Satu Percetaan Apa Ternama Di Jogja Itu Luar Biasa Ini Kalau Tidak Kualitas Tidak Mau Dia Nerima Itu Yang Saya Banggakan Nah Terus Kemudian Dari Buku Ini Saya Sudah Dapat Royalty Dari Penerbit Jadi Royalty Luar Biasa Jadi Dari Hasil Karya Menghasilkan Puni Puni Rupiah Mantap Jadi Sumpah Ini Ada Transpirasi Anak Muda Juga Mau Di Aplikasi Wet Pet Juga Ataupun Seperti Ini Berkarya Oke Jadi Kalau Ini Berarti Baru Ini Terbarunya Chris Terbaru Oke Jadi Apa Terlombosan Baru Lagi Yang Lakukan Dokter Ana Selanjutnya Ini Saya Punya Keinginan Tapi Masih Terkait Dengan Bank Indonesia Dan Masih Terkait Dengan Sistem Pembayaran Tetapi Saya Pengen Menulis Flashback Kebelakang Jadi Sejarahnya Sistem Pembayaran Itu Seperti Apa Kan Ada Beberapa Tahapan Era Sejarah Dari Tahun Ada Empat Tahapan Fase Anak Anak Muda Saya Tidak 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 Paham Di Fase Fase Yang Lalu Dan Sejarah Keuangan Sistem Pembayaran Kita Seperti Apa Tahun Sekarang Ini Mudah Orang Memang Sudah Dapat Ini Tidak Kemana Mana Bayar Sudah Begini Semuanya Apalagi Sudah Ada QR Kode QR Itu Sudah Ribet Cuman Memang Kalau Terakan Mungkin Masih Kurang Ya Masih Kurang Masih Case Ada 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 Juga Si Yang Case Ada Juga Yang Yang Pake Seperti Tadi Saya Dompet Elektronik Nah Namun Ada UMKM Yang Sudah Banyak Menggunakan Paling Yang Tidak Menggunakan Pedagang Retail Yang Kecil Kecil Sudah Sekelas UMKM Sudah Banyak Sangat Memudahkan Karena Kan Juga Waktu Gencar Gencarnya Ini Kan Saya Lihat Bank Indonesia Juga Merangkul Gitu Ya Mereka Pedagang Pedagang Terutama UMKM Itu Digelontorkan Seperti Ini Dan Juga Sosialisasinya Ngajak Ngajak Mahasiswa Ngajak Ngajak Anak Muda Nah Itu Sudah Familiar Sayangnya Terus Pandemi Itu Waktu Itu Yang Pasar Apa Kita Yang Deket Mangrove Itu Itu Kan Juga Digagas Dengan Adanya Peluncuran Krisit Nah Cuman Sayang Terus Pandemi Jadi Akhirnya Terpending Sementara Oke Itu Tadi Kita Berbicara Soal Buku Karya Dari Dokter Ana Dan Memang Banyak Hal Yang Positif Yang Kita Dapatkan Dari Dokter Ana Baik Itu Dari Menjaga Pola Kesehatan Menghasilkan Karya Hingga Akhirnya Karyanya Dihargai Dan Diberikan Awards Itu Hal Yang Luar Biasa Sebuah Penghasilan Apalagi Untuk Mendonor Darah PMI Itu Juga Di Usia Yang 55 Tahun Tapi Sehat Dan Semoga Menonton Ini Bisa Mengedukasi Dan Bisa Mengikuti Pola Sehat Dari Bu Dokter Ana Oke Dokter Ana Mungkin Ada Yang In Sampaikan Untuk Masyarakat Tarakan Mautun Kaltara Ataupun Juga Anak Milenial Yang Pertama Tentang Kesehatannya Terkait Dengan Donor Darah Donor Darah Itu Sangat Mulia Baik Terhadap Diri Sendiri Juga Terhadap Orang Lain Manfaatnya Terutama Terhadap Orang Lain Kenapa Mulia Karena Mereka Selamat Kitanya Sehat Itu Terkait Dengan Donor Darah Jadi Yang Belum Mari Bergabung Untuk Berdonor Darah Karena Itu Tadi Satu Kita Secara Tidak Langsung Akan Terkontrol Terus Terkait Dengan Tekanan Terkanan Darah Terkait Dengan Tingkat HB HB Hemoglobin Kita Atau Sel Darah Merah Kekentalannya Itu Secara Gratis Kalau Kita Rajin Karena Kita Akan Dicek Dulu Seperti Itu Kalau Tidak Sesuai Itu Kita Pulang Artinya Pendonor Pasti Sehat Terus Itu Berikutnya Yang Kedua Soal Penulisan Mari Berkarya Dimanapun Posisinya Dimanapun Kita Berada Karya Itu Identik Diri Kita Jadi Ada Kalimat Bijak Dari Saya Jika Anda Berhasil Tetaplah Berkarya Jika Anda Gagal Tetaplah Berkarya Jika Anda Tertarik Tetap Berkarya Jika Anda Bosan Tetap Berkarya Jadi Mari Berkarya Dan Satu Lagi Positive Thinking Jika Putus Cinta Tetap Berkarya Jadi Dalam Keadaan Apapun Tetaplah Berkarya Jika Putus Cinta Cari Lagi Kadang-kadang Anak Muda Begitu Oke Itu Pembicuannya Sangat Menarik Dengan Bu Dokter Ana Dan Memang Panjang Banyak Hal Yang Dapatkan Bagaimana Kita Menjaga Positif Dan Lagi Lagi Mungkin Ada Karya Barunya Atau Mungkin Hal Positif Soal Kesehatan Eh Kita Tunggu Nanti Bu Dokter Ana Ketika Sudah 100 Dan Sudah Dapat Hadiah Dari Pak Presiden Nah Baru Bisa Kita Tunggu Hadiah Dan Kita Tunggu Sesi Fotonya Oke Terima kasih Sekali Lagi Udah Datang Di Postar Dan Semoga Kita Ketemu Lagi Berikutnya Dengan Dokter Ana Dan Jangan Lupa Saksikan Postar Di Episode Berikutnya Oke Semua Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton